Berdasarkan urayan fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan responsif teradu mengembalikan gaji sebagai ASN ke rekening kas penerimaan daerah PAD Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf J dan Pasal 117 ayat 1 huruf N Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Syederalun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutus perkara No. 111 PKE DKPP garing 9 garing 2023 dengan teradu Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota 10 Salam M. Nasir. Hal itu tertuang dalam rilis resmi DKPP Republik Indonesia sebagaimana diterima serampinius.com pada Kamis 9 November 2023. Hasil putusan yang dibacakan pada siang pemungkas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu pada selasa 7 November 2023 di ruang sidang DKPP Republik Indonesia. Dalam putusannya, DKPP menyatakan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir Lingga tidak terbukti melanggar kode etik. Karena diputus tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP Republik Indonesia pun akhirnya memulihkan nama baik M. Nasir selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil. Alhamdulillah hasil putusan sidang DKPP tadi pagi menjelang siang bahwa saya atas nama Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil merehabilitasi nama baik saya atas nama Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil. Dan aduan pengadu ditolak secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKPP menilai bahwa sikap dan upaya yang telah ditempuh oleh Teradu dalam memenuhi syarat pemberhentian sementara sebagai ASN karena telah dilantik sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 117 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Teradu dinilai telah menjalankan ketentuan Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jungto Pasal 276 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur bahwa PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural wajib diberhentikan sementara dan tidak diberikan gaji PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Hedy Lugito sebagai ketua majelis didampingi Ratna Dewi Petalolo sebagai anggota majelis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!